hai 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 coba jawab pertanyaan dari Bapak mengantukan ini bener-bener boleh marah-boleh 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 ngantukan ayo pak pelit ada apa sih sebetulnya iya kita nggak ada apa-apa dan tapi kalau mau ada apa-apa ya nggak apa-apa enggak tahu kenapa belakang ini kamu nggak dapet cokocip akhirnya nyarinya kuetar kolaborasi antara goyang lumba-lumba menggoyang pinguin ayo 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 eh kemana 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 hai 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 Nih, jam berapa nih? Jam segini baru dateng lo Baru dateng dari mana? Tadi kita ngobrol dulu Kan gue cuman niatnya lempar konflik aja Lo mah demen banget ngelempar konflik Bukan, masalahnya gue masa olah TKP sendirian Ya udah ini gue temenin Gue tau lo takut kan? Bukan masalah takut, udah beres kerjaannya Dari mana beres? Ini yang masang polis line gue Nah tapi kayaknya bikin tulisannya gue Cuma tiga ngeprin doang Cuma tiga ngeprin doang Ngeprin apaan? Nggak ada alat print kita rusak, ini gue pake rugos Gue laporin komandan lo Itu laporannya kamu komandan? Emang analisa lo terhadap TKP ini apa? Nih ya, ini kan rumah pemilik toko emas Ya Iya kan? Kalau menurut gue, pelakunya orang dalem Kenapa lo bisa bilang gitu? Ya kalau di luar, gimana bisa abis ini barang? Iya dong Iya dong Dan lo juga kerja lo nggak bener Kenapa? Masuk penyidik kaca pembesar begini Ini kan buat ngeliat hal-hal yang kecil-kecil Gue nyali helayan rambut yang bisa buat tes DNA Untuk menelisik calon tersangkanya siapa gitu Pakai sosok tes DNA Nah lo nakal apa gimana di luar? Bukan tes DNA itu dong Kan ini buat tim forensi Dika Siap gonad Hei Kupingnya kemana? Kupingnya? Hei kotak Dika Keluarin suara Dika Suara saya itu Eh Dan Ribut-ribut Saya dengar dari kedeketan kamu berantem aja Dari kenyawaan Saya berdirinya di sini Iya Nah itung-itungan kerjaan yang masang polis lain siapa Yang merugos siapa Ini yang berantakin siapa? Saya ini Ini yang berantakin pelakunya dong kemana Bikin repot aja Kenapa ini hilang? Nah ini yang lagi dicari tahu Ini yang lagi dicari tahu Komandan kenapa bisa hilang Saya mau lapor Komandan Ya silahkan Wendy tadi datang terlambat Jadi saya mengerjakan olah TKP sendirian Kebetulan saya udah mengumpulkan banyak bukti Saya lihat mungkin indikasinya pelakunya orang dalam Karena pintu tidak dibobol sama sekali Saya udah kumpulkan rekaman CCTV Saya menemukan helayan rambut Dan sebenarnya ini berantakan tuh karena Alibi aja Komandan Itu analisa dari saya Kalo Wendy sih gak tau ya Komandan Kalo saya sedikit berbeda dengan analisanya Andika Kalo menurut saya Pelakunya bukan orang luar pertama Terus kedua Kenapa saya bilang begitu? Karena pintu Posisinya tidak tertutup Nah Sama aja Bilang terbuka Oh Kalo gue tidak tertutup Beda Itu cuman beda persetnya Tapi sebenernya tujuannya sama Iya Itu kan hasil-hasil dua Kamu gak boleh ditutup Tadi Wendy ceroboh Komandan Wendy tadi berdiri di area sana Sementara saya tadi menemukan jejak kaki pelaku yang ada di sana Begitu Wendy berdiri jejak kakinya udah tersamarkan Untung tadi saya udah foto Komandan Nah ini Saya kan orangnya gercep ya Jadi Nih kekuanan Tuh Nih jejak pelakunya Wah Saya udah dapet fotonya Apa Ditemal kakinya ya Habis nginjek oli apa gimana tuh pelaku Masa begitu banget kan Tapi Lu jangan ngurusin hasil kerja orang Eh bukan masalah begini Kita ngomongin logika Kaman Arju bentar Kita ngomongin logika Orang yang kakinya sedekil ini Nempel di lantai Kalo gue injek gak akan nilang Nilang Ini Tadi saya bilang kan Andika sudah membeberkan semua hasil penyelidikan dia Betul Dia bilang katanya ini semua alibi Kalo dia alibi minimal Kamu alisait Nah Cari persepsi Cari persepsi Sama-sama dong Kok komandan gak belain saya sih Karena apa yang dikatakan Andika Kamu udah datang terlambat Coba Saya gak datang terlambat Saya tepat waktu saya barengan sama Andika Ingat ya Wendy Andika Gini deh Ini tugas gini Daripada bapak berlama-lama Silahkan Oh iya Oke terima kasih Oh 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 Malap resmi Lagi Oh 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 Malap resmi Situ sih emal butuh kunci Eh denger, polisi lain Sedang bersama-sama juga ingin memecahkan kasus ini Kita jangan sampe keduluan Karena kalo kita bisa berhasil memecahkan Dinilainya sama pusat bagus kita Siap kemana, tadi saya sudah mengumpulkan keterangan dari saksi yang ada di area sekitar sini Jadi saya sudah menyuruh tim untuk membuat sketch sawajah kira-kira orang yang dicurigai siapa Oh ini mungkin Ya ini tadi anak buah saya yang saya suruh kumpulkan datanya Boleh ditanya? Dulo Dulo Namanya Dulo Namanya Dulo Orang tuanya mau bikin tapi gak mau ngasih nama ya Namanya Abdulo Apakah dipanggil berarti? Loh Loh Ini yang membuat saya bingung juga satu Ya oke dia juragan punya toko emas Tapi kenapa barang-barang perhiasannya gak ditaruh di berangkas Kayak ditaruh begini aja Ibu Ibu Maaf 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 Mau diberesin dulu mau diberesin Ya ampun berantakan amat sih ini Maaf ini mantili Hehehehehe Hehehehehe Lady Gaga Hehehehehe Sebentar sebentar ibu ini kita sedang menyelidiki Bahwa ada kehilangan ibu tau kalo ada perampokan disini Sampai emas manya ilang semua Ya selama saya kerja disini belum pernah kejadian ini baru sekarang Oh jadi ibu gak tau kalo kejadian ini baru saja terjadi? Iya baru aja Makanya ini baru Ibu kerjanya sebagai apa disini? ART Saya rasa orang ini harus kita bawa ke kantor juga Waduh Karena ada indikasinya dengan pencurian disini Waduh Saya juga curiga Karena ART ini namanya Yati Biasa dipanggil bukti Kok bukti? Ya bukti Oh bukti Jadi ini mungkin bisa jadi salah satu bukti yang kita bisa Bu Yati betul ya Iya namanya si Bu Yati Ini berarti mohon maaf Bu Yati disini sebagai ART Sama anak saya berdua Gak pengen naik pangkat gitu jadi ARW gitu ART itu singkatan asisten rumah tangga Bukan asisten rukun tetangga Gak